Ada yang mau jadi polentir? Berdoa buat kita? Ada? Saya, Pak. Oke, Rambu Asmi. Silahkan. Berdoa buat kita. Oke, baik, Pak. Baik, teman-teman, serta Pak dosen, sebelum kita memulai perkelihan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, Bapak yang ada di kerajaan surga, Bapak yang kami puji dan kami sembalakan Yesus Kristus, terima kasih, ya Tuhan, karena begitu besar pernyataan-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Ya, Bapak, ampuni setiap salah dan dosa kami hanya di dalam nama Anak-Anak Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Oke. Oke, terima kasih buat Rambu. Oke, kita akan lanjut dengan materi kita hari ini. Minggu lalu kita sudah banyak bahas tentang satu tanaman alga. Jadi, untuk hari ini, kita akan bahas satu topik, satu jenis tanaman yang memang tidak asing buat kita sebenarnya. Saya akan share screen dulu untuk menjadi pedoman kita. Yaitu ke pedoman diskusi kita hari ini. Oke. Oke. Oke, ini kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kelihatan. Oke. Nah, kita lanjut pada satu jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan umur. Minggu lalu, kita sudah banyak belajar tentang katsunomi dari tanaman alga. Terus, hari ini kita akan bahas tentang tumbuhan umur. Nah, kurang lebih ada beberapa topik yang kita akan belajar sama-sama dengan tumbuhan ini. Oke. Oke, nah ini agenda yang kita akan belajar atau yang kita akan bahas untuk hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang karakteristik umum dari lumut. Oke, dari jenis tumbuhan lumut ini. Nah, terus yang berikut, kita akan sedikit membahas tentang reproduksi dari lumut tersebut. Sehingga kita bisa memberikan sebuah ciri atau karakter dari tanaman ini. Terus, kita akan belajar tentang klasifikasinya. Sebagian dari tanaman umur itu, apa saja kita akan bahas di kominan ketiga. Terus, yang terakhir, ada satu jenis lumut. Ini kalau kita lihat dari sisi karakteristik atau sejarah penemuan dari jenis tumbuhan ini, sedikit memiliki beberapa kepedaan dari tumbuhan lumut biasanya. Oke, nanti kita sengaja taruh di bagian terakhir, untuk kita bisa punya sedikit perbandingan dari tumbuhan lumut yang biasa dengan satu jenis tumbuhan keras. Oke, nah, jadi ini yang menjadi topik agenda kita pada siang hari ini. Kurang lebih saya buat beberapa slide. Lima, oh, 45 slide. Slide untuk hari ini untuk jadi penemuan berikutnya. Oke, untuk PPT-nya nanti akan kirim di Google Classroom untuk kalian bisa baca-baca kembali dan referensi-referensi yang kalian bisa dapat secara umum. Oke, nah, ini untuk teman-teman akhir yang kita akan selesaikan atau targetkan untuk dalam pertemuan ini. Yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian atau karakterisasi dari lumut atau diselesaikan dari lumut. Terus kita menjelaskan dan menjelaskan siri-siri umum dari lumut. Siri-siri seperti apa. Terus kita menjelaskan dan menjelaskan institusikan faktiskasi dari lumut tersebut. Oke, jadi bagian-bagiannya seperti apa saja. Terus jenis-jenisnya, subordainya seperti apa. Kita akan bahas untuk hari ini. Oke, nah, yang pertama kita akan bahas tentang karakteristik umum dari lumut. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada di antara kalian, tumbuhan lumut itu menurut kalian tumbuhannya seperti apa. Yang baru. Rambu Ningsi, Ningsi PM dulu. Oke, Ningsi PM silakan, Sudara SM. Iya, Pak. Jadi ini ciri-ciri, eh, karakteristik umum lumut itu memiliki sel banyak dan bentuk tubuh yang pipih, Pak. Habis itu melekat pada substrat dengan ketinggian 1,1 sampai 2 cm hingga 20 cm. Dinding selnya berbentuk dari selulosa dan tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh liquid. Seperti jaringan, penguat pada tumbuhan tinggi, tingkat tinggi, Pak. Oke, terima kasih untuk Rambu Ningsi. Yang berikut, terambu berta. Bulu terambu berta, tumbuhan lumut, tumbuhan yang bagaimana? Ini bryopita atau tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan lumut yang dapat bertahan hidup di darat dengan kondisi tempat tumbuh yang lembab dan Tidu. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi, Rambu Vita adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di darat dan di tempat-tempat yang dulu. Oke. Rambu Ningsi, Ningsi R.Y. Silakan. Baik, Pak. Ini kalau menurut saya itu tumbuhan lumut merupakan sekelumpukan tumbuhan yang kecil yang hidup di daerah yang basah dan juga kita tidak dapat membedakan akar, daun, dan batang pada tumbuhan lumut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Terima kasih untuk Pak. Yang berikut Rambu Nia, silakan. Baik, Pak. Kalau menurut saya, tumbuhan lumut itu tumbuhan yang hidup di darat berwarna hijau dan berukuran kecil. Terima kasih, Pak. Oke. Tumbuhan udara berwarna hijau dan berukuran kecil. Oke. Yang berikut, yang terakhir Rambu Kebriani. Silakan. Terima kasih, Pak. Kalau bagi saya, tumbuhan lumut itu, Pak, hidup di darat. Terus, ini lumut itu termasuk tumbuhan yang tidak dapat hidup sendiri atau ada beberapa lumut yang hidup bergantung pada inangnya. Itu saja, Pak. Oke. B, tumbuhan hidup di darat dan hidup bergantung pada tumbuhan lain atau inangnya. Oke. Terima kasih untuk beberapa rekan-rekan yang sudah memberikan pendapat. Oke. Nanti kita next. Coba kita lihat. Dari, kita akan membahas satu-satu nih karakteristik dari nombor. Oke. Mungkin kalian sudah pernah baca tentang definisi ataupun karakter dari nombor. nombor dengan jenisnya adalah biopita. Oke. Jadi, kenapa kita bahas ini dalam sebuah taksonomi tumbuhan sebagai daftar. Nanti kalau misalnya kalian dapat masa kuliah taksonomi lanjut. Saya tidak terusah belum baca beberapa struktur kurikulum dari kampus kita. Karena ada beberapa perubahan. Apakah nanti kalian dapat taksonomi lanjut ataupun ini biostatistik dari tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi nanti baru lebih detail seharusnya. Cuma karena ini adalah masa kuliah taksonomi saja. Kita belajar tentang sedikit plastifitasi dari beberapa jenis tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan nombor. Nah, jadi nama ilmiahnya adalah biopita. Tidak asing buat kita. Kita coba lihat. Nah, secara penertian atau secara definisi dari teologi dari tanaman ini. Itu adalah biopita. Itu diambil dari bahasa yonani. Itu bion atau lumut. Terus piton atau tumbuhan. Oke, jadi masih masuk dalam tumbuh-tumbuhan. Ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, merupakan anggota indom plantai yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara talopita atau tumbuhan bertalus dengan hormopita atau tumbuhan berkornus. Oke, jadi kalau misalnya kita, karena ilmu taksonomi cukup banyak versinya. Jadi banyak rentetan ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu yang mempelajari khusus untuk tanaman nombor sendiri. Terus ada beberapa ilmu juga yang bahas tentang jenis-jenis tanaman tingkat tinggi dan tanaman tingkat rendah. Nah, jadi ini secara bahasa tentang definisi ataupun pengertian dari priopita sendiri. Ini berasal dari kata yonani, yaitu prion, bulumut, piton adalah tumbuhan. Nah, jadi ini adalah definisi dari tumbuhan lumus. Nanti kita akan belajar tentang beberapa jenis karakter yang ada dalam tumbuhan ini. Apa saja yang membedakan dengan jenis-jenis tumbuhan yang lain. Select. Nah, yang berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari tumbuhan lumus. Oke, saya balik. Yang pertama, kita lihat dari segi bentuk dan ukuran tumbuhnya. Oke, jadi yang pertama adalah kita lihat dari bentuk dan ukuran tumbuh. Nah, untuk bentuknya sendiri adalah berbentuk lembaran. Itu adalah jenis tumbuh hati atau biasa dikenal dengan sebasi oksida. Berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak, itu biasanya adalah jenis tumbuh daun atau bioksida. Oke, jadi dari segi bentuk ada yang berbentuk lembaran, terus ada yang berbentuk tegak. Jadi, dari ciri-ciri utama dari lumus itu sendiri adalah kalau dilihat dari segi bentuknya. Ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk kucuk ataupun dia bentuknya tegak. Nanti kita akan lihat gambar-gambar jenis tumbuh yang memang masuk dalam lumus hati dan lain sebagainya. Oke, ini yang pertama dari segi bentuknya. Nah, yang berikut lumus kecil ukurannya 1-2 cm. Oke, ini paling kecil ya, tapi ini bisa didihat dengan kasat matasi di daerah-daerah yang lembab seperti yang kalian jelaskan tadi. ini cukup banyak dijumpai. Misalnya kalau kalian pergi di daerah di Batak Apidu, dekat-dekat Kali, pasti banyak kalian jelaskan jenis-jenis tumbuhan ini. Oke, terus untuk besarnya sekitar 20 cm. Ini adalah jenis tumbuh yang paling besar. Nah gitu, biasanya lumus kerah dan tumbuh daun. Oke, terus untuk struktur tubuhnya cukup sederhana dibandingkan dengan beberapa jenis tumbuhan yang lain. Jika kita bandingkan dengan jenis-jenis tumbuhan yang lain. Oke, terus terdapat risoid atau akar sederhana untuk menyerap air dan garam mineral. Serta untuk melekat pada habitatnya. Risoid terdiri atas beberapa lapisan daerah tapen parenkin. Oke, nah jadi dari segi bentuknya tumbuhan ini dia memiliki akar. Jadi misalnya kalau menungkil jenis jenis tumbuh yang ada di daerah-daerah jenis tumbuhan ataupun daerah akar pohon, itu pasti kalian akan temukan jenis akarnya. Nah, tanpa harus menggunakan yang namanya mikroskop ataupun alat yang lain. Kalian bisa lihat secara katana. Nah, jadi untuk akarnya ini berfungsi untuk menyerap unsur hara yang dibutuhkan untuk proses-proses kehidupan dari lumbu tersebut. Nah, ini ada proses fotositetis dan lain sebagainya. Terus untuk melekatnya di daerah inang. Seperti yang kalian sudah jelaskan tadi, tanaman lumbu ini adalah salah satu tanaman yang bersibiotis dengan tanaman lain, atau yang hidup berdampingan dengan tanaman lain. Nah, dalam hal ini dia butuh inang untuk hidup, untuk ketempatan hidup maupun untuk proses fotositetis. Walaupun sebenarnya tanaman ini bisa memproduksi makanan sendiri atau bisa berfotositetis sendiri untuk men-supply kebutuhan makanannya atau kebutuhan di dalam hidup misi di dalam tubuhnya. Nah, ini kiri-kiri yang pertama dari segi bentuk dan ukuran tubuhnya. Jadi, kita dibandingkan dengan ini tanaman yang lain. Oke, terus sel tubuhnya memiliki plastisida. Oke, jadi untuk sel tubuhnya, dia terlapis dalam lapisan plastisida. Terus dinding selnya tidak diperkuat oleh lignin tertusun atas selulosa. Oke, jadi untuk lumut itu sendiri, ini dia tidak diperkuat oleh lignin atau misalnya dalam tumbuhan tinggi itu yang berusnya agak dikasar untuk lapisan paling utama dari lapisan dinding sel dari tumbuhan. Nah, sedangkan untuk tumbuhan lumut itu sendiri dia tidak dilapisida dari itu tapi dia hanya tersusun atas selulosa yang menyusun dari tumbuhan ini. Nah, yang berikut tidak memiliki pembunuh angkut atau selum atau silem. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan jenis-jenis tumbuhan tinggi dan tinggi yang lain, untuk tanaman tumbuh itu sendiri tidak memiliki peluang atau silem. Oke, ini tidak asing lagi ya kata peluang dan silem untuk sistem berkas pengangkut di dalam tumbuhan. Di biologi dasar, seperti kalian akan dapat dari silem. Oke, nanti kalau ada matapulia fisiologi tumbuhan atau anatomi, baru kita sedikit bahas banyak mengenai silem atau silem. Dia produksi proses pengangkutan celnya, proses pengangkutan nutrisinya seperti apa untuk reaksi nutrisi atau hormon pun di dalam tubuh-tubuh tumbuhan. Nanti di matapulia fisiologi pasti kalian dapat. Nah, terus air diserap oleh risoid yang tadi yang saya sebutkan yang berfungsi untuk akar dari tanaman lumut. Air diserap oleh risoid atau MBBC lalu diedarkan secara difusi atau diarekan seluruh tubuh. Nah, jadi untuk penyerapan airnya ini dia bersifat di BBC atau penyerapannya melalui jaringan risoid yang tadi yang melekat di bagian inangnya. Lalu diadarkan seluruh tubuh melalui sifat difusi di dalam tubuh-lumut. Nah, terus lumut bertumbuh panjang tidak membesar karena di ujung lumut terdapat titik tumbuh atau penyakibatan lumut bertumbuh panjang. Oke, ini ada beberapa jenis lumut sebenarnya kan dari titik bulut yang lebar terus ada yang berbentuk ujuk. Nah, jadi untuk titik tumbuhnya biasanya ada di ujung tumbuh. Jadi proses pertumbuhan dari ujung yang berbentuk lembaran ataupun yang berbentuk berbentuk dari daun itu kita bisa lihat titik tumbuhnya. Kan kita tahu di sana. Jadi untuk proses kalau kita mau lihat lebih detail secara anatomi itu kita harus menggunakan mikroskop karena berhubung kita masih pandemi seperti ini saya tidak terwaktu untuk kita bisa praktik secara langsung untuk beberapa jenis tumbuhan. Kita bisa amati. Terus yang berikut untuk kiri-kiri yang berikut kita lihat dari cara hidupnya atau tempat atau habitat dari lumut ini sendiri. Nah, yang pertama ada yang namanya lumut memiliki chlorophyll sehingga berobsidensif. Oke, jadi dari segi cara hidupnya tenaman ini bisa memproduksi makanannya sendiri. Yaitu karena dia memiliki chlorophyll. Kalau kalian perhatikan pasti ada chlorophyll yang berwarna-warna dan hidup-hidup yang lumut biasanya kalian kenal seperti itu. Terus hidup di daerah yang lembab atau dikenal dengan istilah microfit dengan cahaya rendah seperti di daerah hutan atau di celah-celah batu tembok dan menempel epifid di kulit pohon. Ada pula yang di air yang hidup secara microfit yaitu jenis rico-carpus nesensif. Oke, jadi itu jenis beberapa jenis tumut. Ada yang hidup di daerah hutan ada yang di bebatuan ada yang di bebatuan secara di kulit pohon terus ada yang juga di air. Oke, itu untuk cara hidupnya atau ciri-ciri secara habitatnya atau tempat hidup dari tanaman ini. Nah, yang berikut kita lihat dari struktur dan fungsi tumbuhan lumut. Oke, yang pertama dia berkifat gametofik adalah lumut berwarna hijau berbentuk lembaran dan membentuk alat kelamin yang dikatirkan gamet. Oke, jadi dari struktur dan fungsinya dia memiliki yang namanya gametofik untuk ini juga sebagai alat reproduksi. Nanti di slide berikut kita akan lebih detail tentang alat-alat reproduksi dari tumbuhan ini. Nah, terus sel kelamin jantan itu berasal spermatozoid dihasilkan oleh antiredium. Oke, jadi untuk untuk proses reproduksinya sel jantan itu sendiri menghasilkan yang namanya spermatozoid atau yang dihasilkan melalui yang dihasilkan oleh antiredium. Jadi, di slide berikut saya akan jelaskan. Terus yang berikut sel kelamin betina itu opung yang dihasilkan oleh argonium. Oke, jadi untuk genisnya ini ada yang berspesial kelamin jantan dan ada yang berspesial kelamin betina dari jenis terangga lumut. Terus dari segi strukturnya ada yang monoesif atau homo talus adalah lumut yang memiliki antiredium sekaligus argonium. Oke, nah, jadi dari segi strukturnya yang pertama ada yang dari jenis kelemut yang bersifat jantan sedangkan ada jenis lumut yang bersifat monoesif atau homo talus. Nah, dalam hal ini dia memiliki sel antiredium sebagai penghasil sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sekaligus memiliki argonium sebagai penghasil opung dari sel kelamin betina. Oke, jadi ini dari segi strukturnya kunci dari tanaman tersebut. Terusnya berikut ada jenis yang dietis atau heterotamus adalah lumut yang memiliki salah satu jenis alat kelamin saja. Oke, jadi ada beberapa sifat yang memang ada yang sifat moleesis atau homo talus terus ada yang dietis atau heterotamus. nah, memiliki cuma satu sel kelamin saja. Oke, ini dari segi struktur dan fungsi dari tumbuhan tumbuh. Yang berikut dari segi struktur di gametofit betina tumbuh wisoid. Oke, jadi untuk sistem gametofit dari betina dia bersifat wisoid yang akan berperan sebagai penghubung dari kelamin jantan dan kelamin betina. Oke, itu untuk berwarna kecepatan, jenis lumut yang sepertinya bersifat gametofit atau yang sel kelamin jantan dan kelamin betina. Terus yang berikut ada jenis lumut yang sifatnya sporofit. Oke, atau berkemubian menggunakan sporak. Nah, sporofit adalah bentuk tumbuhan yang menghasilkan sporak yaitu berwarna kecepatan terus kekuningan kemarin atau keumuan gelupang di gametofit bertangkai berbentuk seperti krompet. Oke, jadi dari segi untuk proses reproduksinya ada yang berkepat sporofit. Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya bagian untuk prosesnya seperti apa. Nah, terus mendapat air garam dan makanan dari gametofit. Oke, jadi untuk sistem sporofit-nya ini dia mendapat nutrisi atau suplai nutrisi dari yang bersifat gametofit. Nah, terus untuk yang berjenis sporofit itu memiliki yang namanya paginula atau selaku pangkal tangkai. Nah, jadi dia memiliki selaku pangkal tangkai di ujungnya. Terus dia memiliki tangkai saya akan tunjukkan beberapa jenis jumut yang memiliki tangkai. Terus sporagiu atau kotak sporanya berbentuk kapsul yang dilindungi oleh kalifra tertusun dari apofisip terus TK dan operulum atau penutup. Oke, jadi dari kotak sporanya itu yang berbentuk kapsul. Jadi, bintuk kapsul itu yang akan nanti pica dan menyebar untuk mengakhirkan jenis lumus yang baru atau jenis makaman yang baru. Nah, jadi di dalam kapsul itu dilindungi oleh kalifra dari apofisip terus TK dan operulum yang menutup atau penutup dari kotak sporanya tersebut. Oke, tadi itu untuk ciri-cirinya. Jadi jenis atau ciri-ciri dari tanaman lumus sendiri atau karakteristik secara umumnya dari tanaman lumus. Nah, yang berikut kita lihat dari segi reproduksi. Pasar dari segi reproduksi dari tanaman lumus. Nah, reproduksi lumus bergantian antara seksual dengan aseksual. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat dari segi struktur dan fungian tadi, kita tahu bahwa untuk tanaman lumus sendiri dia memiliki yang namanya dua jenis reproduksi ada yang bersifat seksual dan ada yang bersifat aseksual. Nah, reproduksi aseksualnya dengan spora akloid yang dibentuk dalam spora fit. Sedangkan untuk reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet baik gamet jantan maupun gamet metina yang dibentuk dalam gamet fit. oke jadi kurang lebih ada dua jenis ada yang bersifat reproduksi secara aseksual terus ada yang bersifat seksual nah tadi untuk seksualnya bersifat gamet fit sedangkan untuk aseksualnya itu menggunakan yang namanya kakak spora secara haploid nah ini untuk reproduksi dari lumus nah yang berikut seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi ada dua jenis gametogium atau gametofit dari tanaman lumus yang pertama ada yang bersifat argonium jadi argonium adalah gametogium betina yang berbentuk seperti bosot dengan bagian lebar yang disebut perut bagian yang sempit disebut leher oke jadi untuk yang bersifat argonium saya kelamin betinanya itu yang berbentuk seperti botol ini mesti dilihat dari menggunakan microsoft kalau mau menghormati terus yang berikut ada antarodium adalah gametogium jantang yang berbentuk bulat seperti gada yang berbentuk bulat terus dinding antarodium terdiri dari selapissel yang mandul dan di dalamnya terdapat sejumlah sepintu antarodium jadi untuk jenis antarodium itu dibungkus oleh selapissel selapissel untuk melindungi yang namanya sel sperma atau induk dari spermatoid yang nanti akan bersebut dengan sel selur dari lumi tersebut untuk menghasilkan individu baru oke nanti saya akan dihasilkan dalam sekema nah semen reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu penggeliran keturunan yang disebut metagenesis oke jadi tumbuhan lumi itu sendiri yang bersifat untuk struktur ataupun sikus dari berkembang biakannya itu saling bergantian antara yang aseksual maupun yang aseksual nah jadi sistem keturunannya biasa dikenal dengan istilah metagenesis atau pergantian keturunan melalui aseksual dan aseksual oke terus dalam metagenesis terjadi pergiliran keturunan antara generasi korofit atau yang biasa dikenal yang bersifat haploid kedua N terus dan generasi gametosis atau N jadi kalau dilihat dari pergiliran keturunan secara metagenesis terus ketika ada spora yang jatuh pada tempat yang sesuai maka spora akan tumbuh menjadi protonema jadi untuk dari segi pergiliran tubuhan secara metagenesis tetapi yang saya jelaskan menggunakan spora jadi kalau misalnya dalam situasi yang memang kemuntungan atau kemuntungan dari tinggi produksi dari tanaman lembut sendiri kalau ada spora yang jatuh di tempat yang tepat otomatis dia akan berkembang dan bertumbuh menjadi individu baru di sana jadi dengan spila dikenal dengan protonema terus protonema akan segera tumbuh menjadi tumbuhan lembut dewasa yang akan menghasilkan gamet jantan atau biasa dikenal dengan antridium jadi dari siklusnya itu adalah tadi dalam bentuk yang aseksual dulu dalam bentuk spora terus berkembang menjadi protonema yang akan berkembang menjadi tubuh dewasa yang akan menghasilkan gamet jantan atau antridium yang akan menghasilkan spermatosoid dan juga menghasilkan gamet jantina atau argonium yang akan menghasilkan hukum jadi yang berbaliknya ada yang bersebut jantan ada yang bersebut jantina terus apabila terjadi fertilisasi antara spermatosoid dengan ovum maka akan terbentuk sigot sigotadinya akan segera berkembang menjadi spora bunium yang akan menghasilkan spora lagi oke jadi itu kebalikannya atau siklusnya dari reproduksi dari lumi tersebut jadi dia pergi lihat nanti saya akan menjelaskan dalam siklus oke terus skornya yang dikisikan skoroginium akan membelah dan akan keluar serta tumbuh lagi menjadi protonema siklus akan berjalan seperti semula oke jadi siklus reproduksinya akan berputar saja kita coba lihat nah ini siklusnya coba kalian perhatikan ada tadi yang bersifat menggunakan sistem spora itu haploid dan dipoid terus ada yang bersifat fertilisasi yaitu yang menaksikan sigot nah kita mulai dari tahap yang ini dulu ada satu jenis tumbuhan jumur yang bersifat haploid terus akan berkembang jadi ada yang dikeluarkan melalui astrodeum disini terus akan mengalami yang namanya fertilisasi dengan sel kelamin betina yang gue pun disini jadi dalam bentuk kotak ini kekembangannya terus akan bertemu dengan sel kelamin betina disini oke jadi pelaguran seperti ini itu di dalam argonium nah yang lebih cepat dan mengalami yang namanya fertilisasi dari proses fertilisasi itu menghasilkan yang namanya sigot atau dia sudah terdiri dari 2N oke jadi tadi yang spermanya yang 1N terus argonium 1N bertemu menjadi 2N terus dari sini mengalami yang namanya perkembangan mitosis melalui pertumbuhan menghasilkan individu disini nah menghasilkan individu baru yang bersifat sporovid atau tumbuhan dari yang berasal dari gambecovid nah kalau tadi melalui proses fertilisasi nah masuk disini yang bersifat diploid tumbuhan barunya kalau tarikh haploid tumbuhan berikutnya ada yang bersifat diploid nah disini akan menghasilkan yang namanya gambecovid yang bersifat dalam kotak spora oke dari sini ada kotak spora disini bersporovid tumbuh berasal dari gambecovid terus mengalami yang namanya miocid dalam bentuk spora jadi dalam bentuk spora yang M habis itu melalami proses mitosid dan bertumbuh menjadi individu baru yang bersifat gambecovid oke dan kembali menjadi haploid oke jadi perputaran siklusnya seperti ini jadi untuk siklus reproduksinya dia dari yang haploid masuk fertilisasi masuk merasilisasi yang diploid dan diploid mengalami yang namanya semula antiosid dan mitosid terus berkembang lagi menjadi gambecovid yang disaksikan antresium atau organium ataupun dimaksikan seliklamin betina dan seliklamin jasa nah jadi untuk siklusnya dia berkembang seperti ini jadi ada perputaran dari siklus reproduksi dari tanaman lindung tersebut oke jadi itu untuk dari sistem reproduksinya perkembangan reproduksinya seperti apa itu yang berikut kita masuk pada klasifikasinya atau jenis-jenis yang masuk dalam kategori tanaman lindung oke yang pertama ada yang namanya lumut daun atau broksida oke atau lumut daun atau broksida oke ada yang bisa bantu sedikit memberikan gambaran kalau tadi secara umum tentang lumut yang berikut ada yang namanya lumut daun oke lumut daun itu seperti apa ada yang bisa bantu memberikan kiri-kiri ataupun sedikit gambaran umum ada atau saya tunjuk ini wajah ngantung semua ada yang bisa bantu oke mungkin bangbu Esther silakan oke silakan aktifkan mikrofon bangbu Esther iya pak lumut daun atau biasa disebut lumut sejati yang namanya musci adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam super divisi tumbuhan lumut atau biopita sudah pak oke terima kasih untuk rambu Esther oke yang sudah memberikan gambaran tentang lumut daun atau yang terkenal dengan biopsida yang masuk dalam kategori biopita nah jadi untuk subordonya adalah lumut daun yang biasa dikenal dengan istilah biopsida kita coba lihat kiri-kirinya oke Tadang sudah memberikan gambaran cemirinya nah coba kita lihat nah merupakan tumbuhan lumut yang paling dikenal dari setiap jenis atau ordo yang lain kayak gitu nah amparan lumut daun terdiri dari satu tumbuhan lumut daun yang tumbuh dalam kelompok yang padat sehingga bisa saling menyokong dan menguatkan bisa menyerap dan menahan air oke jadi ini dari jenis tumbuhan lumut daun kita coba lihat nah yang pertama itu dia bersifat yang namanya protonema oke jadi yang bersifat protonema yang berbentuk daun kecil dan dia protonemanya hanya akan membentuk satu gamet gamet korak oke jadi ini untuk jenis yang lumut daun terus gamet koranya terdiri dari batang batang yang bercabang dengan daun-daun dan gematokora tidak mempunyai risuid oke jadi dari segi perkembangan dari jenis tumbuhan lumut daun ini dia membentuk yang namanya yang bersifat protonema tadi saya menjelaskan di slide yang pertama itu untuk menghasilkan yang namanya industri baru dalam bentuk gamet gamet korak ini menghasilkan yang berbentuk dari pokok spora nah terus spora gilu mempunyai kaki yang lebar serta hanya berupa lekukan antara kaki dari kapsul dan tidak terdapat twistom pada kapsulnya oke jadi twistom itu yang kayak bentuk tentakel dalam itu hewan jadi untuk singkat tanaman ini dengan inannya kayak gitu terus fase dominannya adalah berupa fase gametocit oke jadi untuk dari segi reproduksi dari lumut daun itu untuk fase yang paling dominan untuk kekembangannya selain yang menggunakan spora dia lebih dominan ke arah fase gametocit atau penemburan oke jadi untuk bentuk akarnya masih berupa risoid kayak gitu nah jadi untuk mengikat tumut ini keinangnya nah ini beberapa contoh yang masuk dalam jenis lumut daun itu ada jenis spagnum SP atau lumut gambut ini lebih dikenal dari lumut gambut terus ada brium SP hidup di tembok atau batuan yang lembab dan akrobisif logistima atau hidup di daerah-daerah yang lembab kita coba lihat nah perhatikan kurang lebih bentuknya seperti ini dari gambar ini kalian bisa lihat untuk genis lumutnya oke jadi ini ada bentuk-bentuk dari yang akar terus ini yang menjadi skoranya oke oke ini untuk genis lumut daun kita coba lihat oke nah jadi untuk tubuh lumut daun bisa dibedakan menjadi risoid batang dan daun oke dari dari segi kalau kalian perhatikan yang ini dari kasat mata kalian bisa membedakan mana yang bisa disebut daun terus yang batang yang akarnya mana dari segi penampang oke jadi lumut daun bisa dibedakan menjadi risoid batang dan daunnya nah risoid merupakan beretan sel yang memanjang atau filamen seluler yang menyerupai akar pada tumbuhan tingkat tinggi oke jadi kalau misalnya kalian lihat risoidnya kalau dibandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang masuk dalam kategori tinggi itu bisa dilihat pintu-pintu akarnya nah melalui risoid ini lumut daun dapat melekas pada benda tempat hidupnya misalnya pohon dinding atau bebatuan nah jadi risoid ini yang berkumpi untuk melekaskan lumut daun ini di tempat inangnya misalnya daun atau misalnya bebatuan ataupun di pohon ataupun di tempat-tempat yang lembab nah sementara fotosintesis banyak terjadi pada bagian atas risoid yang menyerupai batang atau daun jadi untuk prositisnya kalau kita lihat dengan kasut mata yang berbentuk batang atau daun yang berwarnai hijau namun perlu ingat jika lau bentuk batang daun maupun akar dari risoid tumut daun tidak sama pesis suksurnya dengan tumbuhan pasulet oke jadi untuk dari segi struktur bentuk daun secara fisiologi ataupun secara morfologi tidak tidak sama dengan jenis-jenis tumbuhan tingkat tinggi ataupun tumbuhan tingkat rendah yang lain yang nampak secara kesat mata dari bentuk morfologi dari daun jadi dia hanya bersifat risoid untuk strukturnya tidak sesempurna untuk kenaman yang lain untuk hidup tumbuh oke itu tadi untuk lumut daun next kita lihat bentuk dari lumut hati oke ini cukup banyak disumpai oke nah ada yang bisa memberikan sedikit gambaran lumut hati itu lumut yang seperti apa oke silahkan terima kasih pak menurut saya lumut hati itu banyak ditemukan banyak ditemukan menempel di bebatuan atau tanah bentuk tubuhnya berupa lembapan mirip bentuk hati dan banyak dan banyak lekukan tubuhnya memiliki struktur yang merupai menyerupai akar batang dan daun oke terima kasih untuk Rambu Ratna oke mungkin ada lagi yang lain yang bisa memberikan gambaran umum dari lumut hati oke tadi Rambu Ratna sudah menjelaskan kita sedikit nah gitu ya tentang habitatnya terus tentang bentuk daunnya ada lagi yang lain oke mungkin umum yang ada silahkan oke terima kasih pak kalau menurut saya pak lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar batang daun sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan tailiveta ke kormiveta habitat oke terima kasih untuk pembayangannya yang berikut Ningsi PM silahkan saya akan aktifkan microphone ya pak bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar batang dan daun hal ini menyebabkan banyak yang menganggap kelompok lumut hati merupakan kelompok peralihan dari lumut talopita menuju kormovita lumut hati beranggota lebih dari enam ribu spesies pak terima kasih oke lumut hati untuk rambu ningsi oke ada lagi yang lain satu orang lagi oke asli silahkan yang terakhir silahkan lumut hati berbentuk tubuh lembaran atau pipi dan berlobus banyak dicemukan di tempat lembab seperti hutan hujan tropis alat reproduksinya berbentuk payung reproduksi secara seksual yang terjadi melalui peliburan dua sel yaitu spermatozoid dan ovum terima kasih pak oke terima kasih untuk rambu asli yang berikut terakhir 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 rambu silahkan baik pak ini menurut saya lumut hati ini merupakan ini lumut dengan bentuk tubuh dengan bentuk lembaran dan pipi lumut hati biasa bertahan hidup dengan numpang di tumbuhan atau bebatuan dengan dengan bantuan rezoid lumut jenis ini biasa ditemukan di tanah yang lembab seperti hutan hujan tropis dan permukaan sungai atau danau terima kasih pak oke terima kasih untuk rambu yosi yang sudah memberikan gambaran umum tentang lembut hati oke kita coba lihat ada beberapa jenis lembang yang juga dikenal untuk jenis lembut ini kalau misalnya kalian belajar tentang taksonomi tingkat rendah pasti kalian banyak membahas tentang jenis-jenis tanaman yang masuk kategori tingkat rendah oke nah kita coba lihat jadi dari segi tubuhnya ini berkipas talus atau yang masuk dalam kategori yang bentuknya lembaran yang berkebagi atas beberapa lubus atau beberapa segmen daun yang bisa dilihat di kenaman ini nah bentuknya akan mengingatkan pada lubus hati pada hewan oke jadi dari bentuk kenapa disebut dengan lubus hati atau hepatic oksida namanya biaknya karena memang dari segi mutulum itu berbentuk daunnya itu berbentuk hati untuk struktur dari jenis tumbuhan ini tumbuhan lumus nah karena itu lumus ini dinamakan dengan lumus hati contoh lumus hati adalah makitia polimorpa dan porela sp oke jadi ya ini gambarnya nah jadi dari segi penampang kalian bisa lihat ini berbentuk dari lubus atau lapisan yang berbentuk hati kalau misalnya kalian lihat hati ayam dan itu bentuk lembarannya seperti ini jadi dinamakan lumus ini sebagai lumus hati nah itu karena dilihat dari bentuk penampang dari daun dari lumus tersebut oke sehingga dinamakan dengan lumus hati nah kita coba lihat situ hidupnya adalah pembiakan secara seksual dan aseksual seperti yang saya sudah jelaskan di situ reproduksi dari lumus tersebut nah di dalam spora gilu beberapa lumus hati mempunyai yang berbentuk kumparan disebut elatre yang muncul dari kapsul oke jadi di dalam kotak sporanya ada yang beberapa jenis yang berbentuk kumparan yang biasa dikenal dengan elatre terus elatre ini akan terlepas ketika kapsul terbuka sehingga spora akan terpancat keluar dari kapsulnya oke jadi yang yang di cek kotak spora ini itu biasa disebut elatre nanti yang akan terlepas dengan sendirinya dan kapsul ini akan pecah nah kapsul ini akan pecah dan berhasilkan jenis tumbuhan yang baru nah selain itu lumus hati juga dapat berkembang secara aseksual yaitu vegetatif nah terus sel yang berperan adalah berkas-berkas dari kecil yang disebut dengan gemak nah jadi dia bisa hidup secara aseksual juga itu secara vegetatif dari beberapa sel yang yang disebut dengan gemak dari jenis lumus ini nah terus oleh tetesan air hujan gemak ini dapat terbang atau terplanting keluar dari mangkuk halus yang ada pada terbukaan kebutuhan oke jadi itu tadi untuk proses terproduksi secara aseksual dari tumbuhan lumus hati terus akibatnya jika gemak jatuh ke tempat yang cocok gemak tersebut akan membentuk individu baru oke jadi ini siklus dari proses perkembang biakan dari lumus hati yang berikut seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi jadi untuk kelas atau pun subordo dari terpat 3 ini atau lumus hati ini itu kurang lebih ada 300 genus dan 6.000 specif yang umumnya terdapat di daerah tropis dan daerah betis limba oke nah jadi dari segi jenisnya dari lumus hati ini itu cukup banyak genusnya sampai 300 genus cukup banyak dan 6.000 specif jenis lumus hati tersebut jadi secara penampung umum dari jenis ini oke jadi cukup banyak terus secara umum lumus hati dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat di germaniade atau yang berdaun dan marca betucida yang bersalus oke jadi untuk lumus hati sendiri itu dibagi dua ada yang berbentuk daun ada yang berbentuk talus untuk jenis lumus hati kurang lebih 300 genus dari satu subordor kapasit oksida ini itu sampai 300 genus dan 6.000 spesies itu cukup banyak oke yang berikut ada tumbuhan lumus tanduk atau jenis lumus tanduk oke silahkan saya bisa mendeskripsikan bela sisa silahkan iya pak lalu yang berikutnya ada lumut tanduk atau antocerotopsida yang dimana diantara semua lumut lumut tanduk adalah yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan tumbuhan paskular bentuk tubuhnya mirip lumut hati tetapi sporofitnya membentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk tumbuhan ini tidak memiliki seta dan sporofitnya akan terus tumbuh selama pasai gametovit lalu lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau sungai maupun di sepanjang selokan selain itu lumut tanduk dapat bersimbiosis dengan cianobakteria pefiksasi nitrogen sehingga sebagai organisme yang melakukan kolonisasi pertama di daerah terbuka terima kasih pak oke terima kasih yang berikut rambu 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 sari silakan terima kasih pak menurut saya lumut tanduk ini termasuk anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau brio vita tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara riosoidnya oke terima kasih rambu 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 silakan rambu sisilya oke silakan tumbuhan lumut tanduk adalah anggota lulu dan tumbuhan berpura eberatisi tinggal tumbuhan lumut atau biobrovita tumbuhan atau dengan secara perantara riosoid mungkin itu bersama pak oke terima kasih dari lumut sini ya oke yang terakhir dari ini cpm silakan rambu ini cpm iya pak terima kasih menurut saya lumut tanduk atau arto cer rotai lumut tanduk adalah salah satu jenus lumut yang dijadikan sebagai tanaman lumut dekorasi pada akuarium cukup ditempelkan beberapa potongan lumut pada posisi bawah akuarium lumut tanduk juga tidak berbeda jauh dengan lumut hati yang membedakan adalah sporofitnya yang berbentuk kapsul dan memanjang mirip lebar ada pun beberapa fesis yang bergolong dalam kelompok lumut tanduk adalah arto ceros buktatus atau paset ceros atau levis dan leus cofores terima kasih pak oke terima kasih rambu nisi oke jadi kita akan bahas di lumut tanduk walaupun sebenarnya ini banyak genis lumut yang menjadi bagian dari genus atau subordo dari lumut tanduk tersebut oke jadi kalau kita lihat peruntutan dari segi klasifikasi umumnya tapi ini saya mau jelaskan sedikit klasifikasi yang berbeda dari setiap jenisnya oke kita coba lihat nah lumut tanduk mempunyai kemeripan dengan lumut hati seperti yang tadi pada sifatnya yang bersifat gambar sofitnya nah bedanya dungu tanduk memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari amparan ikan bentuk fitnya oke jadi kalau dilihat dari bentuk muskologi ini sedikit mirip dengan dungu hati tapi cuma yang menjadi kirikat dari dungu tanduk adalah bentuk sporofitnya yang menonjol ke atas yang disana terlihat seperti tanduk dari kemparan gambar topiknya sehingga ini disebut dengan oke minta maaf tadi agak sedikit terpotong karena ada masalah koneksi di terangkat kaya ada split jaringan jadi agak terputus ya minta maaf ya oke jadi ada split jaringan di komputer saya karena ada macet di satu provider jadi sekarang sudah bisa diantisipasi karena ada masalah jaringan tadi di satu koneksi ini saya pakai provider yang lain untuk bisa kita lanjut oke kita lanjut ya nah saya akan share screen ulang dulu untuk topik kita yang tadi oke nah jadi ini untuk jenis lembutanuk yang yang membedakan dengan beberapa jenis ataupun dengan jumlah hati tadi nah itu dilihat dari segi bentuk kapsul dari gametokitnya nah sehingga lebih dikenal dengan jenis jumlah saluk oke jadi ini cukup banyak jenisnya juga dibandingkan dengan jumlah hati nah jadi jika dilihat dari pembeda dari gametokitnya itu berbentuk lembaran seperti tadi terus korofit berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk nah jadi ini yang menjadi kiri khas dari lumut tanduk sehingga di diklasifikasikan sebagai lumut tanduk terus di dalam tanduk dihasilkan yang namanya spora oke jadi yang berbentuk tanduk tadi itu itulah sempat yang kotak spora nah jadi sedikit membedakan dengan lumut hati nah untuk struktur anatomi talus homogennya setiap sel mengandung satu koroflas dengan satu perenuit yang besar oke jadi kalau misalnya dilihat dari segi anatomi kalau misalnya dilihat segi anatomi dari lumut tanduk tersebut itu mengandung suatu sel yang namanya koroflas dengan satu perenuit yang cukup besar jadi bentuknya kalau bisa kita lihat secara anatomi seperti di kotoroskop itu kita akan membedakan yang namanya perenuit yang cukup besar di bagian tanduknya terus sporo terdiri atas kaki dan kapsul saja oke jadi untuk jenis sporanya itu hanya terdiri di dalam bentuk butalan kapsul dan bentuk kaki terus untuk spora berkecambah tidak membentuk protonema oke jadi untuk jenis tumbuhan yang tinggi membentukkan kecambah baru dari spora itu tidak terbentuk yang namanya protonema yang berbentuk kayak bentuk kakak kecil yang akan menjadi cikal bakal dari tanaman numut yang baru terus mereka membiarkan aseksualnya sama dengan nunggu hati oke jadi dari aseksual itu sama dengan nunggu hati yaitu dia tidak jauh berbeda dengan nunggu hati nah terus yang berikut terdiri dari satu ordo yaitu ordo astroce talet yaitu contohnya ada antroceros paceros trus mega ceros dan denroceros oke jadi ini beberapa ordo yang masuk dalam jenis lumbu tanduk itu terdiri dari satu ordo yaitu ordo jadi contohnya ada antroceros paceros micaceros dan denceros oke jadi ini untuk jenis lumbu tanduk nah kamu perhatikan ini beberapa atau bentuk dari lumbu tanduk contoh lumbu tanduk adalah antroceros levis dan noterius indica oke jadi notolius notolius indica oke jadi ini beberapa jenis dari lumbu tanduk coba perhatikan gambarnya ini ada yang bersifat gametovid yang berbenci lembaran data seperti ini biasanya kita temukan di daerah daerah lengkap kebatuan terus yang di bagian atas yang berbentuk tanduk ini ini adalah yang terkandung sporofidnya oke jadi ini sporofid nah dari ini berbentuk metovid yang lembaran seperti lubut daun seperti lubut hati nah cuma yang membedakan dari gelis umuknya ini adalah yang memanjangi bentuk sporanya yang panjang kalau misalnya kita lihat jadi ini untuk genit dari lumbu tanduk yang berikut ada beberapa pembagian ini mungkin dari cara hidup ini dilihat dari yang namanya ada yang bisa menjelaskan lumbu EPV itu lumbu yang bagaimana ada yang bisa bantu lumbu EPV ada yang bisa lufia mungkin silahkan ada yang bisa meneskripsikan lumbu EPV lumbu yang bagaimana ada saya belum saya ini ratna sari mungkin ini ini sudah tanda-tanda sudah ngantar semua ini sudah jam-jam tiga sudah jam-jam nasib saya pak oke silahkan oke rangu ningsi silahkan oke ini oke oke saya belum rambu ningsi mungkin asnian silahkan rambu asnian oke pak lumut EPV adalah tumbuhan yang penampangnya memiliki karakteristik ini kulit tebar beralur berserabut dan memiliki kulit yang keras terima kasih pak oke tembuk EPV itu terikasnya tadi ditampukan oleh Leanti mungkin ada lagi yang lain sebelum kita next oke oke kita next ya oke Ini lagi beberapa slide lagi Jadi Limut Effect adalah sebutan untuk komunitas lumut yang hidup pada pepohonan Jadi untuk pembergian atau klasifikasi dari jenis lumut ini Itu karena dilihat dari segi cara hidupnya Ini ada beberapa macam jenis juga untuk jenis lumut ini Yaitu yang hidup di daerah pepohonan Nah, lumut tersebut hidup menempel pada kulit pohon yang masih hidup maupun yang sudah mulai laku Atau dalam bentuk gelondongan Atau mungkin beberapa jenis tumbuhan yang sudah mulai laku Nah, di hutan terutama hutan lumut Lumut Effect melikuti hampir semua bagian hutan Mulai dari pangkal pohon di dekat permukaan tanah sampai permukaan kenopi pohon Jadi kalau misalnya kalian lewat di daerah-daerah yang memvegetasi hutan terutif atau hutan lembab Itu pasti kalian banyak menemukan jenis lumut efekif Yang hidup kadang menempel dari bagian permukaan tanah dari pohon tersebut sampai ke ujung tanopi atau ujung paling atap dari tumbuhan lumut Nah, biasanya ini akan hidup di daerah-daerah yang memiliki vegetasi hutan basah Nah, gitu, yang di daerah-daerah lembab Oke Kemudian, komunitas ini memiliki peran penting terutama dalam siklus hidrologi Karena punya kebutuhan meningkat dan menahan air yang tinggi Oke, jadi dalam untuk jenis lumut efekif ini sangat bermanfaat Jadi untuk daerah-daerah hutan basah Dia berfungsi untuk meningkat siklus hidrologi atau penyerapan air di dalam tanaman Jadi, dia sangat berperan penting dalam menjaga kualitas bedit air di dalam satu eksekutif utara Oke, jadi ini untuk jenis lumut efekif Yang berikut ada lumut sejati atau biasa dikenal dengan bioksida Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang boleh menjelaskan? Oke, kita naik Nah, jadi untuk lumut sejati biasa dikenal dengan bioksida Terdiri atas tangkai yang panjang dan kecil Serta daun Tidak memiliki jaringan tembulu Terus, untuk gigi peristum merupakan ciri khusus dari lumut sejati Yaitu organ yang terletak di ujung tangkai Gematofit untuk melepaskan spora Oke, jadi dia merupai berupa gigi peristum Yang terletak di ujung pangkal sporanya Jadi berfungsi untuk melepaskan spora di lingkungan Untuk menghasilkan yang namanya jenis individu baru dari jenis lumut sejati Terus, spora spora tumbuh dengan membentuk filamen bawah tanah yang ramping disebut protonema Oke, jadi Untuk genis pertumbuhannya Sporanya ini melalui Saat yang namanya protonema Protonema yang berbeda Untuk ukuran kecil Yang masuk Yang masuk pada Perbukaan tanah Nah, jadi ini adalah jenis lumut sejati Terus, protonema tunggu menjadi Tumbuhan gematofit Atau Protonema tunggu menjadi tumbuhan gematofit atau lumut sejati Juga menghasilkan gematofit Gematofit-gabatofit dari organ-organ vegetatifnya Khususnya seperti bugil yang dihasilkan oleh ricuun Gemah yang dihasilkan oleh daun atau batang Dan protonema tunggu yang dihasilkan dari risuid atau bagian yang bukan dari cintas yang berdaun Oke, jadi untuk lumut sejati Ini ada beberapa proses perkembangun biakan yang memang Yang berkifat gambutofit maupun yang berkifat vegetatif Dari bakal risuidnya Yang ada di pertemuan tanah Yang berkifat Yang bukan berasal dari tunas dari daunnya Nah, jadi ini untuk proses perkembangun biakan dari lumut sejati Nah, yang berikut kita akan bahas tentang lumut keras Oke, ini lebih dikenal dengan jenis bikin Oke, jadi ini adalah lumut keras untuk jenis bikin Atau biasa dikenal dengan bahasa ilmiahnya Ada yang bisa memberikan gambaran Untuk lumut keras? Lumut keras itu lumut yang bagaimana? Oke, kalau tadi ada tumbuhan lumut Klasifikasinya seperti itu Terus ada yang terakhir nih Kita bahas tentang lumut keras Ada yang bisa memberi penjelasan? Saya, Pak Oke, Agnes, silakan Baik, Pak Lumut keras adalah suatu organisme majemuk Yang merupakan suatu bentuk simbiosis Mutualisne Erat dari fungsi dengan mitra fotosintetik Yang dapat berupa alga hijau atau cyanobakteri Itu saja, Pak Oke, terima kasih buat rambu Agnes Yang berikut Asni Yanti, silakan Baik, Pak Lumut keras merupakan tumbuhan simbiosis Atau jamur Dan alga Tumbuhan ini banyak ditemukan Di batang pohon Tanah Batuan Dan di atas batu Di atas batu cadas Dan di tepi pantai atau dunum Terima kasih, Pak Oke Terima kasih untuk rambu Agnes Oke, kita coba lihat Nah, kenapa saya bahas di terakhir? Ini adalah jenis bikin yang bebas Masuk dalam satu topik Yang menurut kita harus bahas Itu lebih dikenal dengan lumut keras Kalau tadi adalah gambaran statistik Karakteristik secara umum Tentang lumut Nah, saya akan bahas lebih khusus lagi Tentang lumut keras ini Nah, jadi kalau kita lihat Lumut keras ini merupakan simbiosis Antara jamur dari golongan Aksumisita Atau mungkin Kalaborasi Atau Bacediomycota Dengan chlorophyta Atau biasa dikenal dengan alga hijau Atau Cienobacteria Alga hijau biru Versil 1 Atau bersifat Unicilodal Oke Jadi Ini merupakan simbiosis Dari beberapa jenis alga Sebenarnya Jadi minggu lalu Kita sudah Bahas tentang Alga Nah, jadi kalau kita lihat Dia model Lumut keras seperti ini Oke, jadi dia Menyatu Entah itu di Habitatnya di dekat Sepatuan Atau apa Jadi kalau kita lihat secara umum Ini masih masuk kategori alga Tapi dia Masuk dalam jenis lumut Jadi bentuknya lumut keras Seperti ini Oke Nah, kita coba lihat Ini skema Dari Dari Orang lebih kenal dengan Simbiosis Atau Antara jamur dan alga Jadi yang jamur Yang heterotroph Terus autotroph Nah, jadi Dia menyediakan air mineral Melakukan perangga Oke, jadi ini adalah Hasil dari Simbiosis Atau menyebutkan Antara jamur dan alga Nah, jamur memperoleh Makanan dari Hasil Alga Terus dari jamur ini Munculah yang namanya Penyerapan mineral Yang dibutuhkan dari udara Itu atau air Sebagai Beikat Disrogen Yang disebut dengan Lumut keras Jadi ini Sebenarnya adalah Hasil Simbiosis Dari jamur dan alga Yang menghasilkan Yang namanya Lumut keras Nah, jadi Kalau misalnya jamur Menyerap Menyerapkan air mineral Melakukan Perseparan gas Sedangkan pada alga Dia Memperoleh Makanan dari Hasil Photosimesis Dari alga Nah, dari Simbiosis ini Muncul Tubuhan yang namanya Lumut keras Minerap mineral Dibutuhkan dari udara Atau air Sebagai Beikat Nah, jadi Ini ikal bakal Atau Munculnya Jenis Tumbuhan Lumut keras Jadi ada Simbiosis antara Jamur dan alga Oke Terus Coba kita perhatikan Jadi Kalau dilihat Secara anatomi Ini penampang Lintang Dari Lumut keras Yang bagian atas Ini Ada Kortex Atasnya Ini Kalau misalnya Kita praktek Langsung Di lab Kita bisa Mengamalkan Secara langsung Terus Ini Ada Lapisan Bonodium Jadi Untuk Permukaan Dari Lumut keras Terus Ada Lapisan Impulur Lapisan Impulur Untuk Proses Transklusi Ataupun Dikusi Dari Setiap Lutrisi Yang Diterap Oleh Lumut keras Terus Ada Kortex Bawah Yang Dibawah Itu Ada Yang Namanya Resoid Yang Akan Bersunci Untuk Melekat Di Bagian inang Dari Lumut keras Baik Tadi Itu Dalam Bintuk Alga Ataupun Dalam Bintuk Jamur Nah Jadi Ini Bintuk Atau Penampang Dari Lumut keras Nah Untuk Cirikas hidupnya Itu Bersifat Epifid Itu Pada Batang Pohon Atau Batuan Tergantung Dari Beberapa Aga Jadi Tinggal Muncul Yang Namanya Lumut keras Atau Dikenal Dengan Lincu Oke Terus Juga Hidup Pada Bumatuan Yang Ditumpangi Dapat Melepaskan Sat Kimia Yang Membantu Proses Pelakukan Batuan Menjadi Tanah Atau Organisme Prinsip Oke Jadi Lumut keras Ini Cukup Membantu Proses Dari Perhancuran Beberapa Jenis Batuan Ataupun Pelakukan Dari Beberapa Jenis Pohonan Jadi Dia Fungsinya Cukup Bermanfaat Untuk Melancurkan Beberapa Jenis Pohon Yang Belum Sudah Melakukan Untuk Mempercepat Proses Pelakukan Nah Terus Untuk Reproduksi Lumut Kerak Itu Ada yang Bersifat Secara Aseksual Yaitu Melalui Fragmentasi Fragment Linken Linken Terlepas Terlepas Tempat Yang Cocok Akan Tumbuh Menjadi Indisi Baru Oke Jadi Untuk Aseksualnya Bersifat Pragmentasi Dimana Umut Keras ini Atau Liken Melepaskan Pragmentasinya Jika Jika di Tempat Dia ini Adalah Bentuk Sel Sel Kecil Agar Yang Disubungi Dengan Benam Benam Kipa Yang Dapat Atau Yang Terdapat Pada Perbukaan Talus Menampilnya Terus Dia akan Terbuka Menghasilkan Yang Menurut Dia Ditek Pertama Micken Atau Yang Terus Terus Jika Di Tempat Yang Tepat Seperti Untuk Diris Alga Itu Akan Menghasilkan Yang Namanya Individu Baru Oke Karena Tadi Ini Adalah Hasil Simbiosis Antara Jamuk Dan Alga Untuk Lumpuh Keras Sendiri Oke Yang Berikut Untuk Serudia Tampak Seperti Serudia Putih Di Permukaan Talus Linken Dengan Robetnya Dinding Talus Serudia Dapat Tersebar Oke Jadi Pada Saat Serabut Atau Penutup Dinding Talus Ini Lepas Itu Yang Akan Menghasilkan Yang Namanya Individu Baru Seperti Ini Ini Dinding Talus Lepas Akan Membentuk Serudia Yang Tadi Lepas Dan Akan Berkembang Lagi Menjadi Individu Baru Terjadi Dari Individu Terus Untuk Secara Seksualnya Berkembang Seksual Para Linken Dilakukan Sendiri Baik Alga Ataupun Jamur Oke Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Untuk Lumbu Keras Sendiri Adalah Hasil Dari Simbiotis Antara Jamur Dan Alga Oke Jadi Jamur Membentuk Ascol Atau Misodos Yang Di Dalam Yang Ada Spora Jika Spora Masak Spora Terlepas Dan Terbawa Angin Kemana Mana Jika Jatuh Di Tempat Cocok Dan Bertemu Alga Masa Tepat Bentuk Bentuk Linken Baik Oke Jadi Itu Adalah Bentuk Dari Seksual Dari Jumut Kerak Oke Kita Coba Perhatikan Ini Beberapa Jenis Tipe Dari Jumut Kerak Yang Pertama Adalah Linken Yang Masuk Dalam Kategor Kategor Subordo Dari Krustosa Itu Talus Seperti Kerak Kulitnya Kerat Dan Belekat Erat Pada Subkeras Oke Jadi Kalau Kalian Perhatikan Gambar Ini Beberapa Jenis Ada Contohnya Ada Yang Berbentuk Tersloa Adalah Contoh Jenis Linken Ficcia Oke Terus Ada Krustikosa Itu Talus Tegak Seperti Kemah Atau Menggantung Seperti Jumab Atau Kita Oke Jadi Ini Adalah Yang Gambar Ini Ini Bersifat Tipe Linken Krustikosa Oke Yang Pertama Tadi Yang Bersifat Kustosa Yang Ini Itu Adalah Contohnya Ficcia Terus Yang Berbentuk Menggantung Seperti Ini Itu Disebut Kustikosa Nah Ini Ada Contohnya Adalah Jenis Usnea Terus Ada Filiosa Yang Gambar Yang Ketiga Nah Jadi Talusnya Itu Atau Permutaannya Itu Berbentuk Seperti Daun Seperti Ini Ini Bumbu Kerak Yang Bersifat Yang Masuk Dalam Sifat Atau Tipe Filiosa Oke Jadi Ini Untuk Tipe Atau Jenis Linken Contohnya Ada Jenis Parmelia Jadi Ini Kurang Lebih Tiga Tipe Linken Yang Sering Kita Ketahui Terus Ada Beberapa Manfaat Linken Slide Yang Kedua Dan Terakhir Sebagai Indikator Polusi Udara Oke Kalau Misalnya Ada Kualitas Udara Jadi Indikatornya Bisa Menggunakan Yang Namanya Linken Atau Lungus Kerat Jadi Untuk Mengukur Kualitas Udara Di Suatu Tempat Bisa Menjadi Tolak Atau Indikator Dari Sudara Lungus Kerat Nah Yang Berikut Sebagai Bahan Ramuan Obat Yang Menghasilkan Asam Usnin Atau Usnea Dan Cerca Pria Terus Pigment Yang Dihasilkan Dapat Dibuat Kertas Lakmus Atau Indikator Pihak Jadi Roselia Vistoria Atau Jenis Yang Roselia Vistoria Terus Sebagai Tumbuhan Perinci Oke Jadi Untuk Lungus Kerat Sendiri Itu Dikategorikan Sebagai Tumbuhan Perinci Terus Berperan Dalam Pembentukan Tanah Dengan Melakukan Permukaan Batuan Dan Menambahkan Kanur Kasat Yang Dibiliki Oke Jadi Ini Adalah Memfaat Dari Lungus Kerat Yang Berikut Untuk Lungus Kerat Sendiri Seperti Yang Kajalan Tadi Adalah Asimus Sibiosis Dari Jamur Dan Aga Maka Disebut Yang Namanya Mikorisak Atau Akar Jamur Merupakan Jamur Yang Bersimbiosis Dengan Akar Tumbuhan Tertentu Jamur Membantu Tumbuhan Menerap Sat Mineral Dari Tanah Tumbuhan Memberi Sat Makanan Asim Foto Simbiosis Mutolism Oke Jadi Ada Serah Yang Memang Hidup Menempel Di Permutaan Permutaan Akar Yang Biasa Disebut Dengan Mikorisak Atau Akar Jamur Jadi Contohnya Seperti Ini Akan Muncul Bintir Akar Di Dalam Permutaan Tanaman Itu Biasa Disebut Dengan Mikorisak Terus Ada Dua Tipe Dari Mikorisak Yang Pertama Ada Indomikorisak Itu Hifah Yang Berada Di Antara Sel-sel Akar Dan Mendenggu Sampai Ke Jaringan Porteks Oke Jadi Itu Biasa Dikenal Jamur Yang Hidup Pada Akar Anggrek Ayuran Dan Berbagai Jidit Pohon Oke Jadi Masuk Dalam Batik Jumur Kerak Karena Ini Hasil Dari Simbiosis Antara Jamur Dengan Algar Terus Ada Yang Namanya Eksomukul Mikorisak Sifah Menimbus Hingga Jaringan Epidermis Akar Saja Misalnya Pada Turis Akar Pinus Hingga Tumpuan Pinus Tahan Terhadap Keringan Dan Terangan Jamur Yang Berbahaya Oke Jadi Ini Yang Bersifat Entomikorisak Jadi Ini Sangat Bermanfaat Contohnya Seperti Ini Untuk Pembentukan Dari Sifah Dari Dari Rumusak Oke Itu Slide time Terakhir Yang Berikut Ada Q&A Mungkin Ada yang Mau ditanyakan Ada Atau Sudah Ngantuk Semua Jadi Sudah Jelas Aja Pak Saya Gitu Ada Yang Mau Diskusi Sudah Sudah Pak Oke Jelas Semua Sudah 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 Oke Nah Untuk Minggu Depan Kita Akan Bahas Tentang Taktonomi Fitri Bopita Atau Biasa Dikenal Dengan Tumuh Pak Oke Jadi Ini Yang Menjadi Topik Kita Minggu Depan Oke Jadi Untuk Kegiatan Minggu Depan Ada Saya Harus Kasih Sedikit Tugas Buat Kalian Untuk Aktifitas Kita Minggu Depan Kurang Lebih Kita Sudah Dua Kali Jenis Tunguhan Kita Bahas Untuk Plasifikasi Dan Gambaran Jenis Tunguhan Harapan Saya Minggu Depan Kalian Bisa Menyelesaikan Sedikit Tugas Ini Oke Nah Sebelum Itu Saya Harus Bagi Kelompok Untuk Sepuluh Saya Butuh Sepuluh Kelompok Untuk Kegiatan Minggu Depan Oke Ini Untuk Pembagian Kelompoknya Apakah Maunya Saya Yang Bagi Ataupun Kalian Yang Bisa Kurang Lebih Kalau Kemarin Saya Cek Mahasiswanya Itu Kurang Lebih Ada Yang Bagi Berapa Yang Bagi Oke Pak Oke Saya Bagi Ini Saya Bagi Secara Random Nanti Melalui Breakout Room Nanti Silahkan Yang sudah Masuk Ke Breakout Room Silahkan Dicatat Masing-masing Anggota Kelompoknya Untuk Aktifitas Kita Di Minggu Depan Oke Jadi Yang Hadir Hari Ini Saya Akan Buat 10 Kelompok Untuk Breakout Room Oke Nanti Saya Akan Finis Secara Asat Jadi Yang Masuk Dalam Satu Kelompok Ini Kurang Lebih Ada Yang 5 Sampai 6 Oke Saya Mau Cari 10 Kelompok Oke Kita Akan Bagi Sekarang Ya Saya Akan Bagi Kurang Lebih 4 Sampai 5 Mahasiswa Di dalam Satu Kelompok Kurang Lebih 10 Nanti Kita Akan Kasih Tokitnya Masing-masing Untuk Bisa Kita Buat Aktifitas Di Minggu Depan Oke Kita Bagi Kelompok Siap 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 Oke Nanti Saya Akan Krik Untuk Untuk Kelompoknya Secara Ajak Nanti Akan Masuk Secara Automatis Oke Nah Itu Untuk Kembagian Kelompoknya Silahkan Dicatat Dulu Oke Sudah Lihat Belum Muncul Oh Belum Muncul Belum Oke Oke Kelompok Ini Oke Kelompok Kelompok Yang ini Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Oke Jadi Ini Anggota Kelompoknya Silahkan Dicatat Nanti Untuk Untuk Kembagiannya Nanti Topiknya Saya akan Bagikan Nanti Di Runt Utama Kita akan Bahas Yang penting Silahkan Catat Belum Untuk Hari ini Saya Mau kasih Satu Orang Siapa Anissa Bisa Dicatat Belum Untuk Anggota Kelompok Oke Ini Mesti Ada Yang Belum Oke Saya Akan Baca Ini Oke Room 10 Oke Ini Room 10 Dan Dia Bisa Dengar Suara Saya Oke Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.